Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Januari ini. Ya lalu wilayah mana saja yang berpotensi diguyur hujan lebat, banjir hingga longsor. Berikut laporan Restu Lendari dan Putra, Dwi Laksana. Ya Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG memberikan prediksi perakiraan cuaca terbaru pada awal tahun ini. Di mana BMKG menyebut bahwa Indonesia saat ini sedang memasuki musim penghujan dengan puncak musim hujan yang terjadi pada bulan Januari ini. Sementara itu juga pemirsa BMKG menyebut bahwa sejumlah wilayah diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas beragam mulai dari ringan hingga lebat. Di mana wilayah tersebut antara lain adalah sebagian besar Jawa, kemudian Bali, serta Nusa Tenggara Barat. Namun ada juga sejumlah wilayah yang perlu waspada ini karena bisa berpotensi hujan lebat hingga menyebabkan banjir serta longsor. Nah untuk wilayah-wilayah mana saja berikut penjelasan selengkapnya dari Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Miming Saipudin. Saat ini di bulan Januari ya kita sudah memasuki musim penghujan dan bahkan diprediksikan di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara Barat, sebagian wilayah lain juga. Bulan Januari ini adalah puncak musim hujan gitu kan, bahkan beberapa lokasi masih ada pada periode Februari. Perlu yang diwaspada itu adalah wilayah Sumatera bagian selatan, kemudian Bengkulu, Lampung, termasuk juga wilayah Jawa secara umum ya hingga Nusa Tenggara. Karena meskipun beberapa dinamika atmosphere tersebut relatif menurun intensitasnya, tetapi pengaruh untuk menjadi atau terjadinya hujan lebat hingga sangat lebat bisa terjadi secara tidak merata di beberapa wilayah. Nah seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa beberapa hari belakangan ini pada akhir tahun kemarin Indonesia sempat mengalami cuaca ekstrim, di mana BMKG menjelaskan bahwa penyebab cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya monsoon Asia aktif yang disertai dengan seruakan dingin dan arus lintas ekuatorial yang melewati wilayah Indonesia sehingga secara tidak langsung berdampak dengan peningkatan curah hujan. Demikian laporan Restulandari dan Putra Dewi Laksana dari Jakarta.